Lokasi Alien, Apakah Nyata? Perbincangan tentang alien dan pesawat UFO mestilah selalu hangat. Dari zaman dahulu kala hingga zaman sekarang ini, alien beserta UFO-nya seolah-olah menjadi dongeng pengiring kisah hidup berbagai peradaban dan masyarakat dunia. Dan berikut adalah beberapa kontroversi alien yang perlu kamu ketahui. Foto 63 tahun lalu ini membuktikan kehadiran alien di bumi. Nah, seorang mekanik asal New Mexico ini mengklaim telah bertemu dengan makhluk luar angkasa atau alien. Bahkan yang mampu membuktikan kehadiran alien di bumi dengan menunjukkan foto-foto yang cukup mencengangkan. Pria ini bernama Apollinar Avila, atau dikenal sebagai Paulus, yang diduga melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa dan mengambil gambar pesawat luar angkasa tersebut, tepatnya yaitu di Niagara, Albuquerque, New Mexico, pada 16 Juni 1963 lalu. Orang yang menutup usia pada 65 tahun itu menangkap gambar UFO yang diperkirakan berasal dari 63 tahun yang lalu. Foto itu tentu saja mampu mendobrak sejarah UFO karena gambar itu menjadi yang terjelas dan dugaan paling luar biasa pesawat luar angkasa alien. Dan Vila mengklaim ia telah diajarkan telepati oleh alien sejak usia 5 tahun. 5 tahun sebelum penampakan, Vila mengklaim melihat 5 piring terbang yang mengunjungi bumi. Ia mengatakan 10 tahun sebelumnya, pada 1953, ia merasakan dorongan untuk pergi ke pantai di Long Beach, California. Sementara ia bekerja pada saat itu, dan ternyata dia bertemu dengan seorang pria misterius yang memiliki kecerdasan superior dan mampu berkomunikasi dengannya. Dan saat tersebut, Vila menceritakan pertemuannya dengan manusia tersebut. Dan Vila berkata bahwa orang tersebut tahu segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Dan dia mengatakan banyak hal yang terjadi di dalam hidup Vila ini. Dan dia kemudian mengatakan kepada Vila itu bahwa untuk melihat keluar di atas karang. Dan Vila ternyata melihat sebuah logam dan berbentuk piringan yang tampaknya mengambang di atas air. Dan manusia misterius yang digambarkan oleh Vila ini ternyata cukup misterius karena dia mampu memperlihatkan benda-benda aneh yang ditujukannya kepada Vila ini. Dan orang misterius ini menjelaskan kepadanya bagaimana alam semesta bekerja. Dan ketika ditanya lagi bahwa bukti mengenai pertemuan tersebut, Vila mengatakan bahwa dia tidak mengambil gambar pada saat itu atau berfoto pada saat bersamaan. Tetapi klaimnya, pada tahun 1963, dia mengatakan bahwa terjadi telepati untuk drive sendiri ke tempat dia menangkap piring terbang tersebut. Dia mengaku menemukan pesawat luar angkasa mendarat dengan sembilan alien di kapalnya. Yang memungkinkan dia untuk memotret luar angkasa dan menjelaskan bagaimana luar angkasa tersebut bekerja. Dan setelah pertemuan tersebut, dua tahun kemudian, ia mengklaim ia secara telepati diberitahu untuk melakukan perjalanan ke Bernalillo, New Mexico. Dan berdasarkan foto yang diambilnya oleh Vila ini, kemungkinan hal ini masih menjadi kontroversi yang panjang hingga sampai saat ini. Berbicara mengenai pesawat UFO dan alien ataupun sembilan alien yang turun dari UFO tersebut, kemungkinan ini akan menjadi misteri yang menarik untuk dibahas. Kita tahu bahwa foto tersebut dikatakan bahwa diambil pada tahun 1963. Dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat lama dan merupakan foto UFO yang paling jelas yang pernah kita ketahui. Bahkan sampai sekarang pun, ketika teknologi kita sudah canggih, masih belum ada foto UFO atau video UFO yang paling jelas yang muncul di internet. Kita tidak tahu apakah UFO yang asli tersebut hasil editan, ataukah hal tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar nyata, seperti teknologi Nazi Hanebu Jerman. Kita di sini memiliki dua tanggapan mengenai hal ini. Yang pertama, kemungkinan bahwa pesawat UFO tersebut benar-benar ada pada tahun 1963 ini. Karena pada saat itu, teknologi Amerika memang benar-benar berpacu untuk bersaing membuat teknologi pesawat seperti ini. Bentuk-bentuk pesawat yang melayang seperti piringan terbang ini bisa kita cari di internet, dan hal tersebut memang benar-benar ada, teknologi tersebut ditemukan di Amerika Serikat. Dan kemungkinan yang kedua adalah, pesawat UFO dan alien yang digambarkan oleh orang barat tersebut, kemungkinan merupakan suatu bentuk makhluk ultraterrestrial, atau makhluk dari dimensi lain, atau yang kita kenal sekarang sebagai jin. Memang dunia jin dan teknologinya memang sudah hidup selama ribuan tahun, dan mereka memiliki umur yang panjang serta teknologi yang canggih jika kita melihat beberapa hal mengenai dunia jin ini. Dan ini akan kita bahas lebih dalam pada beberapa video mendatang. Jadi apa yang dikatakan oleh Apollinar Avila ini mengenai pertemuannya dengan manusia misterius yang menjelaskan mengenai alam semesta dan mampu bertelepati dengannya, ini tentulah sangat menarik untuk dibahas. Kalau kamu meyakini bahwa UFO dan alien itu nyata, silakan ketik di kolom komentar di bawah, dan kita akan membahas hal ini lebih dalam lagi. Yang tidak kalah menarik adalah kota alien raksasa ditemukan. Kota misterius ini memiliki panjang 122 km dan lebar 4 km. Memang di luar sana, ada suatu organisasi untuk mencari identified flying object atau UFO ini. Dan pencarian ini terus berlanjut hingga sekarang. Dan baru-baru ini, pemburu UFO mengklaim telah menemukan sebuah kota alien raksasa di perairan Teluk, Kalifornia menggunakan Google Earth. Dan menurut tulisan di blog UFO Siting Daily, dikutip laman mirror, rekaman video Google Earth memperlihatkan kota misterius di bawah laut yang panjangnya 76 mil atau sekitar 122 km, dan lebarnya 2,4 mil atau sekitar 4 km. Dan secara sistematis, kota tersebut ditemukan 45 mil atau sekitar 72 km dari pantai Meksiko. Penemuan kota misterius menggunakan Google Earth itu diunggah oleh pengguna YouTube bernama Meksiko Geek. Dia mengatakan, kemungkinan itu adalah struktur yang dibangun oleh makhluk yang cerdas. Saya sangat yakin 100%. Tulis seorang blogger di UFO Siting Daily. Dia menambahkan, penemuan ini harus dilanjutkan dengan eksplorasi menggunakan drone penyelam. Mungkin kita bisa melihat gambarannya seperti ini, guys. Bentuknya sangat lurus, dan hal tersebut bisa jadi mengundang rasa curiga dan penasaran kita. Dia juga mengatakan, bahwa saya sangat yakin setiap orang bisa mengusahakan drone itu dan melakukan eksplorasi, katanya. Dia juga menyarankan jaringan televisi Discovery Channel, National Geographic, dan History Channel untuk mendanai proyek eksplorasi terhadap kota alien di bawah laut itu. Dan dia juga menuliskan, ini nyata, aku tidak yakin manusia yang membuat ini, atau hal tersebut dibuat oleh alien. Tetapi untuk apa? Tidak ada yang bisa memastikan sampai kita pergi ke sana dan melihat dari dekat dan mengambil sampel. Dan netizen lain menyangkal pendapat tersebut. Menurutnya itu hanya kesalahan grafis dari Google Earth. Dia mengatakan bahwa saya cukup yakin itu bukan kota asing. Maksud saya, jika mereka dapat membangun sebuah kota di lepas pantai California tanpa terlihat, maka mereka tidak akan cukup bodoh untuk membuat terlihat di Google Earth. Mungkin itu cuma kesalahan grafis, ujarnya. Nah, setelah melihat gambar ini, menurut kalian gambar apakah yang dihasilkan dari Google Earth ini? Melihat gambaran yang lurus seperti ini, kita mengetahui hal-hal yang unik dan aneh ternyata terdapat di bawah lautan di bumi ini. Untuk sekedar gambaran, kita mengetahui bahwa zaman dahulu, banyak dari daratan di bumi ini tidak terendam oleh air. Bisa jadi kemungkinan dahulunya lokasi di bawah laut ini kemungkinan adalah suatu daratan, ataupun bisa jadi hal ini hanyalah kondisi alam biasa. Kita tidak tahu pasti, tetapi untuk sebagai referensi pemikiran kita, ada juga suatu pendapat dari Fahmi Basya, yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu di bumi sudah ada kendaraan raksasa yang berukuran sangat besar. Dan ini kemungkinan adalah bukti jejak-jejak dari kendaraan raksasa tersebut. Memang ukurannya bisa mencapai ratusan meter, dan ini dikatakan ada pada zaman Nabi Daud. Dan ini hanya spekulasi tambahan untuk menjadi referensi berpikir kita. Dan hal tersebut sangat menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Apapun itu, yang pasti hal tersebut sangat menarik untuk diketahui, apakah itu adalah kota alien atau USO, atau Unidentified Submarine Object. Memang bumi banyak menyimpan misteri serta peradaban-peradaban terdahulu, kita tahu ternyata sudah tenggelam akibat banjir besar, ataupun kondisi geografis di bumi ini, silih berganti, dan daratan-daratan banyak yang tenggelam dan muncul ke permukaan. Alien tinggal di planet ini, apakah benar? Para peneliti dan pengamat astronomi di dunia dibuat sibuk dengan temuan sebuah planet baru. Tidak hanya itu, planet baru itu disinyalir menjadi tempat tinggal makhluk luar angkasa atau alien. Dan planet baru tersebut diberi nama HD 2191-34B oleh para peneliti. Dan planet HD tersebut memiliki masa 4,5 kali lebih besar dari bumi dan berjarak 21 tahun cahaya dari bumi. Dan HD ini hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mengelilingi orbit. Dan hal itu disebabkan jarak HD dengan bintang utamanya yang sangat dekat. Jarak yang sangat dekat dari bintang utama tersebut membuat suhu permukaan planet tersebut sangat panas. Ditambah lagi jarak planet HD yang dekat dengan bumi menjadikan anggapan bahwa planet itu sebagai hunian alien semakin kuat karena lokasi tersebut sangat strategis dan kemungkinan besar bisa dihuni oleh makhluk hidup. Selain itu, ketika dilihat, planet HD ini ternyata mengandung banyak sekali bebatuan. Dan para lemuan, seperti badanan teriksa Amerika Serikat atau NASA meyakini bahwa HD ini akan menjadi objek penelitian menarik dalam beberapa dekade mendatang. Dan sebenarnya kita tahu, dan dulu pada tahun 1960-an sampai 1970-an, Amerika kan mereka selalu meneliti tentang bulan. Setelah itu hingga sekarang, mereka juga meneliti Mars. Kita tidak tahu, mungkin sekarang mereka mengeksplorasi planet yang dikatakan yang bisa dihuni oleh alien ini. Untuk kasus mereka ke bulan saja, kita tidak tahu secara pasti dan masih banyak kontroversi yang bermunculan mengenai peneratan di bulan. Dan para peneliti tersebut mengatakan bahwa exoplanet ini akan menjadi objek penelitian banyak orang dari seluruh dunia untuk beberapa dekade mendatang, ujar peneliti di Teleskop Luar Angkasa Spitzer, Michael Werner. Dan temuan planet baru HD memunculkan kembali kontroversi tempat tinggal alien. Planet HD ini merupakan salah satu dari banyak planet baru temuan ilmuwan NASA yang diakini sebagai tempat tinggal alien. Seperti puluhan tahun yang lalu, NASA juga mengumumkan berhasil mengumumkan planet GJ674B yang diakini sebagai salah satu tempat tinggal alien. Dan planet itu hanya berjarak 14,8 tahun cahaya. Entah apa singkatan dari planet GJ674B ini? Yang jelas kalau di Indonesia, singkatan dari GJ itu kemungkinan kan gak jelas. Dan ini diakini sebagai salah satu planet tempat tinggal alien. Untuk menjadi kesimpulan dari video ini, apakah hanya manusia yang tinggal sendiri di alam semesta ini? Bukankah itu yang sering dipertanyakan oleh banyak orang? Kita akan menemukan jawabannya pada beberapa video mendatang. Kalau ingin video tersebut dibahas dan di-upload, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semakin banyak komentar mengenai pembahasan tersebut untuk video mendatang, kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Oleh karena itu, ditunggu komentarnya ya guys. Untuk video ini, kami rasa cukup dulu karena sudah terlalu panjang. Bagaimana merumur dan tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar nolok komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum mendapatkan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton